Hai di sini selesai dengan sebuah masalah namun apapun masanya minumnya tebu atau sosok gitu ya selalu hari memasaknya semuanya di semuai plus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya soal nomor satu nih kayak gini soalnya guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan banyak waktu sehingga menghabiskan banyak waktu asingga banyak sore ini ada dua sore saya teknis siapa yang ngerti manggih berarti salah makhluk dia oke orang-orang soalnya nih guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga menghabiskan banyak waktu yang seharusnya bisa lebih dipokuskan untuk mempersiapkan dan mengevalasi proses pembelajaran itu sendiri nah curhat kayaknya nih gede atas pertanyaan sebut RPP disederhanakan dengan prinsip blablabla a berotasi pada besedik B singkat padat dan jelas C hemat di fleksibel hei keterkaitan Oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa tahun 2019 yang lalu nih berarti kurang lebih ya berapa tahun yang lalu lah satu tahun ya kurang gitu ya telah diterbitkan surat edaran nah jadi ini sudah dimuat di surat edaran mendikbud kawan-kawan surat edaran mendikbud Iya nomor 14 tahun eh sorry nomor disini lah nomor 14 tahun 2019 nah ini cara mudah mengingatnya kawan-kawan ingat undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 ya kalau ini nomor 14 tahun 2019 itu surat edaran mendikbud ya ingat surat edaran bukan permendikbud ya se tapi ini permendikbud eh sorry bukan permendikbud tapi disini semen diputnya terkait apa terkait dengan penyederhanaan penyusunan RPP gitu kawan-kawan dimana sebagai di dalam surat ini sudah ditentukan bahwa dalam penyusun prinsip pembuatan RPP terbaru itu prinsip pembuatan RPP terbaru berdasarkan permendikbud ini satu nah dia harus efektif nah efektif artinya apa dia mencapai tujuan pembelajaran gitu ya ini mencapai tujuan pembelajaran nah jadi susun RPP disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu kemudian efisien nah kalau efisien itu efisien dia RPP disusun dengan singkat padat dan jelas gitu maksudnya ini tidak menghabiskan banyak waktu gitu lah ya ini tidak menghabiskan banyak waktu ah tidak menghabiskan banyak waktu banyak waktu kayak gini nih eh dan yang terakhir ini adalah saat prinsipnya adalah berorientasi berorientasi pada peserta diri peserta didik nah ini dia kawan-kawan jadi prinsip penyusunan RPP terbaru berdasarkan surat terdara medikbud nomor 14 tahun 2012 itu ada tiga efektif dia itu harus mencapai tujuan pembelajaran efisien tidak menghabiskan banyak waktu artinya tidak membuat guru itu kecapean kelelahan gitu ya karena jangan sampai waktu yang tersisa dihabis waktu yang ada dihabis dibuat RPP gitu maksudnya jadi biar bisa waktunya itu luasa dan lebih dipokuskan pada mempersiapkan dan mengaperasi proses pembelajaran ya karena yang namanya pembelajaran itu harus ada peluasi gitu ya jangan sampai waktu itu dihobis digunakan untuk buat RPP yang begitu rinci gitu kan walaupun sebetulnya bagus ya jadi untuk kawan-kawan yang sekarang berperansi guru dan sudah membuat RPP dengan di situ juga bagus ya tidak masalah asa tidak membebani diri sendiri aja gitu kawan-kawan ya Nah berarti kalau begitu yang mana jawabannya iya betul yang ayah ini sangat pada jelas bukan hemat bukan hemat emangnya apa itu ya bukan hemat fleksibel keterkaitan dia jadi kalau gitu jawabannya berikutnya yang begitu kawan-kawan asin jadi jadi mantap gitu ya kawan-kawan sekali lagi maki katakan bahwa dalam penyusunan RPP berdasarkan surat edaran mendikut nomor belas tahun 2011 itu harus mengalami tiga prinsip-prinsip efektif ppcn dan berorientasi pada peserta didik ada pun untuk kawan-kawan yang berposisi guru sekarang ini sudah membuat RPP dengan cara rinci apakah itu salah itu tidak salah gitu kawan-kawan ya yang salah itu adalah tidak yang tidak membuat gitu kawan-kawan ya kalau kita tidak membuat RPP itu yang salah kalau sudah membuat dengan rinci asa tidak menyita banyak wangat maksudnya tidak merasa terbebani lah gitu kawan-kawan yang berposisi guru itu tidak ada masalahnya gitu kawan-kawan ya oke itu nomor satu next nomor cu disini sudah sediakan sebuah masalah namun apa masalahnya minumnya teh botol sosros lalu lebih selingin sepenuh disemui plus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya sana soal nomor dua kayak gini soalnya nih penulisan RPP yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan kemudian ketertarikan dan kebutuhan belajar peserta dik di kelas merupakan pencana RPP dengan prinsip blablabla efektif bcnc berorientasi pada peserta didik emat c ketergian dan keterpaduan yang barusan kan sudah dikatakan ya bahwa di dalam per se se surat didaran mendikbud mendikbud nomor sekalian mengingat kembali ya 14 tahun 2019 bahwa prinsip penyusunan RPP itu sudah tiga satu efektif dia harus mencapai tujuan pembelajaran mencapai tujuan kemudian efisien efisien itu tidak beros waktu ya tidak menghabiskan banyak itu tidak menghabiskan banyak waktu dan berotasi berpisah didik berorientasi pada peserta didik gitu kawan-kawan nah kalau penyusunan RPP dengan mempertimbangkan kesiapan ketertarikan dan kebutuhan belajar setidik berarti ini penyusunan RPP berarti dengan prinsip apa berarti pada peserta didikkan kawan-kawan ya bukan efektif wrong ini efisien wrong ini betul ini wrong ini wrong berarti jawabannya beli itu yang C begitu kawan-kawan adesan hidup-hidup jadi seri mantap kalau mantap next soal nomor 3 ini soal nomor 3 berikut adalah komponen inti dan penyusunan RPP sesuai surat didaran mendikbud nomor ah lagi-lagi ya berikut adalah komponen inti dalam penyusunan RPP sesuai edaran mendikbud nomor plus 11 yaitu A penilaian B kompetensi isi B kompetensi asar C mode-d mode pembelajaran E metode pembelajaran Oke kawan-kawan pertama ya kita hadapi dulu yang sebelumnya jadi semuai plus solution berapa iya betul beres-beres kasih gitu gini ya jadi kawan-kawan di permen disuruh bukan perbeda ya DSE DSE mendikbud ini DSE mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini nih pro kita ketahui bahwa komponen inti dari penyusunan RPP itu ada tiga nah saat apa saja satu dia harus ada tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran di komponennya pembelajaran yang semula itu ada tiga belas ya tiga belas karena disebut penyedaranan dengan ini jadi tiga diantaranya ada satu tujuan pembelajaran dua harus ada kegiatan pembelajaran langkah-langkah pembelajaran langkah-langkah pembelajaran nah disini termasuk kegiatan pembelajaran ke langkah-langkah pembelajaran dan ketiga itu adalah penilaian nah itu saking penilaian pentingnya penilaian nah jadi ada tiga berarti kalau begitu yang mana nih kompeten inti nggak ada harus sekarang ya gua berdasarkan garus model juga ini sudah terkaper di malangkala pelajaran metode juga sama berarti kalau begitu jawabannya betul yang begitu kan kawan enggak bisa jadi seri mantap gitu enggak jadi ya asalnya tiga belas komponen disedarkan jadi dua tiga komponen asalnya ini sekarang ini berdasarkan se-menikbud nomor 14 kalau ini yang tiga belas komponen itu berdasarkan baru ini permendikbud permendikbud nomor berapa iya betul 22 tahun 2016 nih kawan-kawan silahkan download nanti ya eh 2016 sorry download baca aja gitu oke next number four nah disini sudah segan sebuah masalahan nomor-nomor masalahnya ini nyata ibu tuh susu gitu ya selalu ada masalah yang sebenarnya disemui pus solution biar apa iya betul biar ya sudah sih gitu ya berikut merupakan komponen rbp sebelum adanya surat surat edaran medikbud nomor 14 tahun 25 loh suri suri bukan 25 kali ini undang-undang guru donor senya seri-sari di seri 2019 nih jadi sebelum adanya komponen rbp sebelum adanya surat edaran medikbud nomor 12 komponen itu udah 13 kawan-kawan ya dan itu ada di permendikbud di permendikbud nomor tadi bersennya permendikbud berapa iya betul ya permendikbud nomor 22 tahun 2016 nanti kawan-kawan download aja ya silahkan sejati di Google dengan kata kunci permendikbud nomor 22 tahun mes bahwa bahwa komponen rbp sebelumnya sebelum ada ini yang barusan itu ada ketujuan kemudian langkah-langkah sama penilaian itu sebelumnya ada harus ada identitas sekolah kawan-kawan kemudian identitas pembelajaran kelas ada semester ditulis materi pokok baru ke lokasi waktu kalau SD itu berapa menit kalau SMP berapa menit kalau sama itu kan 45 menit SMP 40 menit ya tujuan pembelajaran kemudian KD ada kemudian setelah tujuan baru KD nih jadi kalau di permendikbud nomor 22 atau 12 adu ada KD dari KD diturunkan jadi PK indikator pencapaian kuetensi IPK itu ya indikator pencapaian kuetensi jadi KD diturunkan kemudian materi pelajarannya apa metodenya apa media penilaiannya apa sumber belajarnya apa langkah-langkahnya bagaimana dan penilaian itu dia berarti satu kan 12345678 9 10 11 12 seri-seri ulangi 12345677 8 PK ya 9 10 11 12 13 14 walaupun beberapa orang yang danyuti 13 mungkin ini disatuin ya identitas ya identitas sekolah sama medias mata pelajaran itu sama hak itu karena jadi ada ya Jadi kalau disini yang mana nih ini identitas identitas ini yang salahnya dimana ini betul ini betul kelas juga betul materi juga betul setelah alokasi waktu betul tujuan ada KD IPK yang enggak ada di sini IPK nya kurang mati ya itu setelah ya materi metode media jadi medianya apa metode dulu baru media gitu kan ya sumber belajar langkah-langkah penilaian kalau ini apa nih yang enggak ada materi pokok kelas semesternya ada di sini ya Oke kalau ini enggak ada nyawa identitas kelas semesternya materi pokok lokasi waktu tujuan KD IPK sama materi metode media pembelajaran enggak ada jadi sebelum sesudah metode harus ada media baru sumber belajar langkah-langkah baru penilaian kalau ini identitas-identitas kelas semesternya materi pokok ah oke alokasi waktu betul tujuan KD IPK materi pembelajaran metode media pembelajaran langkah-langkah penilaian ini apa yang salahnya nih identitas ada identitas mata pelajaran ada kelas semesternya ada materi pokok ada alokasi waktu ada ha tujuan pembelajaran ada KDPK ada materi ada metode ada media ada sumber belajar ada Oh sumber belajar yang enggak ada di sini ya setelah media harusnya ada sumber belajar ini berarti langkah-langkah baru pilihan nah ini wrong berarti jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor tidak yang begitu kan kan Anson ini nanti-nanti jadi seri mantap